Selamat menikmati. Di lain pihak kita justru melihat bahwa Tuhan menyertai kita semua. Tuhan membuka jalan yang lebar lewat kecanggihan teknologi sehingga kita bisa mendengarkan firman Tuhan di dalam PA anak kita sampai dengan hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita akan mendengarkan PA anak pada siang hari ini supaya hati kita makin dibentuk oleh firman untuk mencintai Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga kami sangat bersyukur di dalam situasi yang tidak seperti biasa di dalam berbulan-bulan ini Tuhan sudah menyatakan cinta kasih kepada kami. Kami bisa mendapat kesempatan mendengar firman, kami bisa mendapat kesempatan mengikuti kotbah-kotbah di dalam PA anak dan kami boleh mendapat kesempatan belajar firman Tuhan yang limpah. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan masih mau dan rela menyertai kami di dalam PA anak kami pada siang hari ini dan Tuhan terus memberikan firman yang luar biasa indah dan hati kami terus dilembutkan untuk menerima firman yang penting dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak ketika kita mendengarkan firman maka ada satu hal yang dilatih oleh firman yaitu kita semakin hari semakin mempunyai hati yang menghormati Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu pertama kita, Berilah Hormat Padahu. Berilah Hormat Padahal. Berilah Hormat Padahal. Patut puji Allah yang tertinggi, puji Bapak putra dan roh. Berilah Hormat Padahal. 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 Hati yang menghormati Tuhan adalah satu ciri khas. Bahwa hati kita adalah hati yang menerima firman. Setelah hati kita belajar menghormati Tuhan maka segala sesuatu yang kita lakukan adalah segala sesuatu yang ingin dipakai oleh Tuhan. Kita ingin Tuhan pakai hidup kita, pakai perkataan kita, pakai kesehatan kita, pakai belajar kita. Semuanya untuk hal-hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah anak-anak semua itu akan dibentuk ketika kita mendengarkan firman. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita menyiapkan hati, hati kita untuk mendengarkan firman dan punya satu tujuan. Pakai hidupku ini Tuhan, seluruhnya untuk Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu pakai hidupku ini baik pertama dan baik kedua. Setelah itu pendeta Jimmy akan memberitakan firman untuk kita semua. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Bagai tanganku ini, hatiku digerakkan, digerakkan kasihmu. Pakai kakiku ini, tiap langkah ikutmu. Pakai suaraku ini, selamanya memuji, memuji Kristus Tuhan. Selamat siang anak-anak sekalian. Mari kita membaca kitab suci, mari kita membuka dari surat Ibrani. Kita melanjutkan membahas surat Ibrani. Kita membaca Ibrani fasal yang keempat. Mari kita membaca tentang baik suci, tentang hari perhentian. Kita melihat Ibrani fasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang kesebelas. Ayat 4 sampai ayat 11. Sudah dapat Ibrani 4, ayat 4 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikianlah firman Tuhan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas. Dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dulu diberitakan kabar kesukaan itu. Tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud. Seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian. Pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian. Hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, Ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Anak-anak mari kita berdoa. Ya Tuhan tolonglah kami supaya kami mengerti firman Tuhan. Kami tahu bahwa meskipun kami masih anak-anak. Tetapi Tuhan memberikan anugerah yang sama bagi kami. Sebab Tuhan mengasihi anak-anak. Sama seperti Tuhan juga mengasihi orang dewasa. Kami bersyukur karena seperti Tuhan mau mengajar orang dewasa. Demikian juga Tuhan mau mengajar anak-anak. Seperti Tuhan mau mengajar orang tua kami. Demikian juga Tuhan mau mengajar kami. Ajarlah kami ya Tuhan melalui roh kudusmu. Dan biarlah roh kudus rela memakai hambamu menyampaikan firman kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian di dalam ayat yang ke-8 dari buku Ibrani. Fasal yang ke-4 yang kita baca. Dikatakan sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian. Pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Wah maksudnya apa ya? Yosua membawa Israel masuk tempat perhentian. Tempat perhentian apa yang dimaksud? Di dalam zaman Yosua tempat perhentiannya adalah tanah kanaan. Ketika orang Israel mau masuk tanah kanaan di zaman Musa. Ketika itu Yosua masih muda. Tuhan berfirman. Perang. Masuklah tanah kanaan. Lawan penduduk kanaan. Hancurkan mereka. Kota-kota mereka harus kamu hancurkan. Tentara mereka harus kamu hancurkan. Seluruh bangsa-bangsa di kanaan. Adalah bangsa yang harus kamu hancurkan. Kenapa? Karena Tuhan muak kepada mereka. Tuhan tidak suka bangsa-bangsa ini. Karena bangsa-bangsa ini hidupnya sangat cemar. Sangat jahat. Sangat kotor. Sangat penuh. Penyembahan berhala. Mereka adalah bangsa-bangsa yang dibenci oleh Tuhan. Oleh karena hidupnya yang sangat merusak. Mereka membunuh. Mereka tidak adil. Mereka menghancurkan. Mereka sembah berhala. Bahkan mereka persembahkan anak. Dibakar dalam api. Untuk dipersembahkan ke dewa-dewa. Tuhan marah sekali. Dan Tuhan mengatakan. Tanah ini adalah tanah. Yang akan kuberikan kepada umatku. Menjadi tempat perhentian mereka. Oh. Apa maksudnya tempat perhentian? Maksudnya adalah. Tempat dimana mereka menyelesaikan pekerjaan. Mereka sudah keluar dari Mesir. Dan mereka akan masuk ke tanah kanaan. Dengan sebuah tugas. Jadi yang Tuhan masuk dengan tempat perhentian. Bukan cuma tanah kanaan. Oh Israel bisa masuk. Lalu setelah itu mengalahkan orang kanaan. Sekarang bisa tinggal dengan tenang. Bukan cuma itu. Mereka harus menjadi umat. Yang menjalankan tugas. Yang Tuhan percayakan. Apakah tugas yang Tuhan percayakan? Tugas pertama. Hancurkan orang-orang di kanaan. Perangi mereka. Karena Israel menjadi alat Tuhan. Untuk menghukum orang-orang kanaan. Jadi Israel harus perang. Tapi waktu Israel lihat. Waduh. Musuhku kok gede-gede ya. Ada orang yang tingginya 2 meter. Ada orang yang tingginya 3 meter. Ada orang yang lebih dari 3 meter. Kami kayak belalang di depan mereka. Kalau mereka mau bunuh kami gampang. Waduh mana bisa perang. Waktu mereka lihat. 12 mata-mata masuk tanah kanaan. Mereka melihat. Orang kanaan punya persenjataan lebih canggih dari mereka. Kami perang pakai apa? Kami perang pakai batu. Pakai kayu. Pakai tombak dari kayu. Mereka sudah pakai besi. Lalu ketika mereka selidiki lagi. Di daerah utara lebih mengerikan lagi. Di utara mereka punya kereta kuda. Kereta dari besi ditarik oleh kuda. Lalu di pinggir dari kereta itu ada banyak besi yang tajam. Sehingga ketika kereta lewat dengan cepat. Orang-orang akan mati. Karena kena dari bagian tajam kereta itu. Aduh ngerinya. Masa kami harus lawan bangsa sekuat ini. Masa kita yang bodoh. Yang tidak bisa perang. Yang biasa jadi budak. Sekarang harus perang. Dengan tentara yang biasa perang ini. Mesir pun belum tentu menang lawan mereka. Lalu ketika mereka lihat kota benteng seperti Yeriko. Mereka langsung ciut. Aduh kota benteng besar begini. Temboknya begitu kokoh. Saking kokohnya. Temboknya pun bisa jadi tempat tinggal. Saking besarnya. Wah ini teknologi membangun yang hebat. Kita Israel tidak punya apa-apa. Kita tinggal dalam kemah. Mereka ada dalam bangunan sekuat ini. Maka waktu mereka balik dari memata-matai tanah itu. Mereka langsung bilang ke Musa. Kami tidak mau perang. Mereka langsung bilang ke seluruh Israel. Minta balik sama Musa. Kita mau pulang ke Mesir. Kita tidak mau perang. Kita pasti kalah. Pasti hancur. Wah maka Tuhan marah sekali. Karena mereka tidak mau taat. Maka setelah itu Tuhan biarkan orang Israel terputar-putar di Padanggurun 40 tahun. Mereka tidak mau ikut. Mereka tidak mau lakukan apa yang Tuhan panggil mereka untuk mereka lakukan. Maka mereka diputar oleh Tuhan. Terus ada di Padanggurun. Sampai semua orang yang keluar dari Mesir yang sudah dewasa mati di Padanggurun. Lalu anak-anak muda dan anak-anak kecil yang tadinya masih kecil. Ada yang baru lahir di Padanggurun. Mulai bertumbuh. Mereka yang akan jadi orang yang masuk tanah kanaan. Maka setelah 40 tahun terputar di Padanggurun. Tuhan bangkitkan Israel di bawah pimpinan Yosua. Masuk tanah kanaan dan berperang. Dan anak-anak sekalian Tuhan berkati Yosua dengan kehebatan luar biasa. Seluruh pasukan Israel mengalahkan musuh satu demi satu. Mereka hancurkan Yeriko. Mereka hancurkan kota-kota lain. Mereka hancurkan daerah selatan. Mereka hancurkan orang-orang di utara. Mereka mulai habisi penduduk di tanah itu dengan perang dan mereka menang. Tapi ketika itu Yosua sudah mulai tua. Dan Yosua sadar. Saat perhentian belum di zaman saya. Belum di zaman Yosua? Belum. Karena Yosua sudah tua. Tetapi pekerjaan belum selesai. Pekerjaan apa? Pekerjaan menjalankan tugas sebagai umat Tuhan. Umat Tuhan yang menjalankan PR dari Tuhan. Jadi kalau PR belum beres. Belum masuk ke dalam peristirahatan. Belum masuk ke saat terakhir. Belum masuk ke tempat yang final itu. Nah maka Yosua sudah tua. Lalu dia mengatakan kepada orang Israel. Masih ada PR dari Tuhan. Untuk menaklukan bangsa-bangsa ini. Hati-hati ya. Jangan sampai kamu tidak setia. Tugas belum selesai. Jangan sampai kamu hancur karena tidak setia. Setia terus. Sampai akhir. Sampai final. Lalu orang tanya. Yosua finalnya kapan? Finalnya adalah ketika kita sudah menjalankan PR dari Tuhan. Wah PR dari Tuhan. PRnya apa? Menaklukan seluruh tanah ini. Dan beribadah kepada Tuhan. Dua ini. Taklukan tanah. Lalu beribadah kepada Tuhan. Oke. Kami akan jalankan. Hati-hati ya. Sebelum PR selesai. Jangan sampai kamu tidak setia. Yosua mengingatkan orang Israel. Pilihlah pada saat ini. Siapa yang kau akan sembah? Akankah engkau menyembah Allah. Yang sudah membawa engkau. Menghancurkan penduduk tanah kanaan ini. Atau engkau lebih suka sembah berhala. Yaitu dewa-dewa kanaan. Yang kamu sudah hancurkan. Yang kuilnya kamu sudah robohkan. Yang patung-patungnya sudah kamu penggal. Hancurkan dan bakar. Masih mau sembah dewa yang kalah ini. Atau kamu mau sembah dewa-dewa Mesopotamia. Tempat nenek moyang kita dulu. Apakah kamu mau sembah itu? Orang Israel bilang. Enggak. Kami tidak mau sembah dewa-dewa kanaan. Kami juga tidak mau sembah dewa-dewa Mesopotamia. Kami hanya mau menyembah Allah. Maka Yosua mengatakan. Kamu tidak sanggup. Karena kamu jahat. Tidak akan bisa kamu bertahan. Saya mau menyembah Tuhan. Keluarga ku akan menyembah Tuhan. Tapi engkau harus pilih dan harus setia terhadap pilihanmu. Maka mereka mengatakan. Kami pasti setia. Lalu Yosua pun mendoakan mereka. Yosua sudah tua. Akhirnya Yosua mati. Setelah Yosua mati. Para hakim diangkat oleh Tuhan. Tetapi Israel gagal setia kepada Tuhan. Yang Yosua peringatkan ternyata terjadi. Yosua bilang. Kamu tidak mungkin sanggup setia. Kamu pasti akan berubah setia. Kamu pasti akan ikut dunia. Kamu pasti akan ikut orang kanaan. Kamu pasti akan sembah berhala. Dan itu terjadi. Orang Israel mulai pikir. Wah lebih enak menyembah berhala. Karena berhala ada banyak. Tuhan kan cuma satu. Kalau ada banyak berhala lebih aman. Kalau anakku sakit. Doa sama dewa penyembuh. Kalau kita mau perang. Doa sama Tuhan. Karena Tuhan jago berperang. Kalau kami mau panennya subur. Doa sama dewa pemberi kesuburan. Kalau kami mau ke laut. Doa sama dewa yang ada di laut. Maka mereka mulai dengar ajaran bangsa-bangsa lain. Dan mulai tertarik. Hati mereka lebih suka Baal daripada Tuhan. Hati mereka lebih suka Ishtoret daripada Tuhan. Hati mereka lebih suka Molok daripada Tuhan. Dewa-dewa kekejian orang-orang Babel. Orang-orang Mesir. Dan orang-orang Kanaan. Lebih menarik hati mereka daripada Tuhan. Maka Tuhan marah. Tuhan hancur hatinya. Tuhan begitu sayang Israel. Tapi Israel balikan muka. Dan menyembah berhala. Mereka tidak peduli Tuhan. Apakah PR mereka selesai? Belum. Apakah mereka setia? Tidak. PR tidak selesai. Dan hidup tidak setia. Bikin Tuhan marah. Maka mereka tidak jalankan PR. PR-nya apa? Taklukan kanaan. Dan beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak lakukan. Dan bukan saja mereka gagal jalankan PR. Mereka juga berhianat kepada Tuhan. Maka Tuhan bangkitkan orang-orang kanan. Hancurkan mereka. Tuhan bangkitkan orang-orang musuh Israel. Menghancurkan Israel. Itu terus terjadi. Waktu mereka ditaklukan. Mereka doa Tuhan. Maaf. Sekarang kami ngerti. Harusnya kami menyembah Tuhan. Harusnya kami tidak melakukan ini. Harusnya kami setia kepadamu. Maka Tuhan bangkitkan pemimpin. Ada Yefta. Tuhan bangkitkan menghancurkan musuh. Ada Gideon. Tuhan bangkitkan hancurkan musuh. Ada Simpson. Tuhan bangkitkan untuk hancurkan musuh. Tapi setiap kali Gideon, Yefta, dan Simpson sudah mati. Israel jahat lagi. Itu terus terjadi. Akhirnya Tuhan izinkan Israel menjadi baik di bawah pimpinan satu orang. Siapa orangnya? Daud. Setelah hakim-hakim gagal, Tuhan bangkitkan Samuel. Setelah Samuel memimpin, Tuhan bangkitkan Saul. Setelah Saul sudah tua, Tuhan bangkitkan Daud. Tapi Saul benci Daud. Saul yang sudah tua mau bunuh Daud. Akhirnya Tuhan yang matikan Saul. Setelah Saul mati dibunuh orang Filistin, Tuhan pun angkat Daud menjadi raja. Lalu Daud sadar, kami punya PR, orang Israel di Kanaan ada tugas. Tugasnya apa? Satu, hancurkan orang-orang Kanaan. Sudah belum? Belum. Masih ada orang Filistin. Maka Daud berkomitmen. Akan perang. Hancurkan orang-orang Filistin seperti yang Tuhan perintahkan. Seluruh Kanaan harus dibersihkan dari bangsa-bangsa yang jahat ini. Maka Daud terus berperang. Waktu dia masih menjadi panglima di bawah Saul, dia berperang. Waktu dia sudah jadi raja, dia berperang. Daud setia berperang. Dia tidak takut sama orang Filistin. Dia tidak takut sama orang Amalek. Dia tidak takut sama musuh-musuh Israel. Karena dia percaya. Kalau Tuhan kasih PR kepada Israel, Tuhan juga akan kasih kekuatan. Daud punya jiwa mirip Yosua. Daud punya jiwa mirip Kaleb. Yang mengatakan, jangan takut Israel. Mereka besar, mereka tinggi, mereka banyak. Mereka punya kereta besi, tapi kita punya Tuhan. Kita akan perang dan kita akan menang. Tapi cuma Yosua dan Kaleb yang dulu bilang begitu. Yang lain bilang, nggak mau, nggak mau perang. Kami takut. Maka Daud tidak berani takut. Daud tidak mau mundur. Daud akan hadapi orang-orang Filistin dan seluruh musuh Israel di Kanaan. Karena Daud mau ikut orang-orang setia pada zaman dulu. Yosua dan Kaleb setia. Daud pun akan setia. Dan Daud sudah janji Tuhan. Kalau aku diizinkan berperang, aku akan berbagian perang. Dan Tuhan kasih ujian namanya Goliat. Waktu dia datang ke perkemahan orang Israel. Waktu itu masih dipimpin oleh Saul. Mereka takut sekali. Karena dengar Goliat terus teriak. Hei Israel, mana Tuhanmu? Mana Dewamu? Mana Ilahmu? Lawan Dewa kami. Orang Israel marah tapi nggak berani. Mau hancurkan tapi takut. Mereka mengatakan kami nggak ada Dewa. Kami cuma punya Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Tapi Tuhan dihina dan mereka tidak berani. Akhirnya Daud dengar itu. Hatinya sangat terbakar. Saya mau perang. Tuhan pakai saya perang. Maka dia menghadap Saul. Aku akan pergi dan lawan orang yang fasik itu. Orang yang jahat itu. Biar aku pergi berperang. Saul bilang, aduh kamu masih muda. Umurmu berapa? Daud jawab, aku masih 17. Masih 17? Iya masih muda. Kamu belum 20? Belum. Belum boleh ikut perang harusnya. Sana pulang ke rumah papamu. Tolong papamu bersih-bersih. Nggak mau. Aku mau perang. Kamu masih muda. Tapi Tuhan kasih kekuatan. Kekuatan apa? Aku lawan singa menang. Lawan beruang menang. Saul kaget. Kamu lawan apa? Lawan singa. Lawan beruang menang. Jadi aku bisa kalahkan musuh-musuh. Aku juga bisa kalahkan goliat. Wah Saul kaget. Kamu masih muda sudah berani begini. Ya sudah. Ayo kasih dia baju perangku. Akhirnya Daud pakai baju perang Saul. Aduh beratnya bukan main. Nggak bisa pakai ini. Maka Daud pikirnya sudah. Aku pakai baju perangku aja. Saul tanya. Baju perangmu apa? Baju perangku adalah baju gembala. Loh kamu perangku pakai baju gembala? Biarin. Ini kebiasaanku. Waktu lawan singa pakai baju gembala. Waktu lawan beruang pakai baju gembala. Waktu lawan goliat pakai baju gembala. Lalu senjatamu apa? Saul tanya. Daud mengatakan senjataku adalah ayunan batu ini. Ayunan batu? Ya. Ini akan melontarkan batu. Pelontar batu itulah senjataku. Aduh. Kamu lawan goliat pakai pelontar batu. Tapi Daud bilang. Aku harus pakai pelontar batu. Karena pelontar batu bisa jarak jauh. Kalau Tuhan suruh saya perang pakai pedang. Ya kalah saya. Saya harus deket-deket goliat. Baru deket-deket aku dipenggal sama dia. Aku harus perang jarak jauh. Harus pakai pelontar batu. Saul nggak ngerti. Pelontar batu kan senjata gembala. Tapi Daud mengatakan. Ini adalah senjata yang paling aku kuasai. Izinkan aku perang pakai ini. Maka Saul pun persilahkan. Daud mau lawan goliat? Silahkan. Daud berani hadapi goliat. Karena dia tahu ini PR yang Tuhan kasih ke Israel. Harus kalahkan musuh. Mungkinkah Tuhan kasih PR tapi tidak kasih kekuatan? Mungkinkah Tuhan suruh berperang tapi Tuhan lupa berikan kekuatan? Nggak mungkin. Daud sangat percaya itu. Maka Daud tahu Israel tidak mungkin kalah. Karena Tuhan yang tugaskan kok. Singkirkan orang kanaan dari tanah kanaan. Termasuk Filistin. Berarti harus perang. Berarti harus berani. Karena Tuhan yang akan perlengkapi. Ini PR. Harus dijalankan. Maka Daud berani hadapi goliat. Goliat lihat. Daud merasa terhina. Kok kayak begini lawan saya? Hei Israel. Apa tidak ada orang lain yang lebih setara? Kenapa kasih aku anak kecil ini? Untuk lawan aku. Tapi Daud berani. Daud mengatakan. Engkau sudah hina Tuhanku. Sekarang Tuhanku akan serahkan kamu. Kedalam tanganku. Supaya aku bunuh. Dan aku berikan dagingmu untuk burung-burung di udara. Wah goliat dihina marah sekali. Goliat mau kejar Daud. Tapi Daud pakai pelontar batu. Hancurkan kepalanya Daud dengan batu. Setelah Daud. Hancurkan kepala goliat dengan batu. Setelah Daud lontar batu. Pok. Kena kepala goliat. Goliat pun mati. Waktu itu orang Israel baru sadar. Yang perang untuk Daud itu Tuhan. Maka mereka jadi berani. Orang Filistin jadi takut. Dan mereka mengatakan. Oh kalau ada Daud kami berani deh. Kalau Daud pimpin kami, kami berani. Daud masih remaja. Enggak peduli. Mau remaja, remaji, apapun terserah. Pokoknya kalau dia pimpin kami berani. Maka Daud pimpin orang Israel. Berperang, berperang, berperang. Orang-orang Filistin pelan-pelan dihancurkan oleh Daud. Sampai Daud jadi raja. Tugas Daud tetap sama. Hancurkan orang-orang Filistin. Seumur hidup dia berperang dengan Filistin. Sampai akhirnya musuh Israel pun hancur. Setelah Filistin hancur, PR pertama selesai. Daud tahu ada PR kedua. PR kedua apa? Mendirikan tempat ibadah. Bait suci. Maka Bait suci kalau sudah berdiri. Dianggap sebagai tempat perhentian. Wah Daud senang sekali. Tuhan engkau sudah memberikan kemenangan kepadaku. Sekarang izinkan aku membangun Bait suci. Dia tanya Nabi Natan teman baiknya. Natan aku mau dirikan Bait suci. Loh kenapa Tuhan? Karena PR Israel ada dua kan. Yaitu mengalahkan orang kanaan. Lalu yang kedua beribadah kepada Tuhan. Bener gak? Wah Natan sangat senang. Karena Daud sangat mengerti kitab suci. Bener. Natan kaget. Daud bahkan lebih tahu kitab suci dari dia loh. Maka Daud mengatakan kalau begitu. Tuhan pimpin kita mengalahkan Filistin. Kita sudah menguasai daerah kanaan. Tinggal satu lagi. Dirikan Bait suci. Wah Natan kaget. Engkau punya pengertian hebat sekali Raja Daud. Bener itu yang Tuhan mau. PR terakhir. Bikin Bait suci. Maka kita akan sampai kepada saat akhir. Tempat peristirahatan. Ayo bikin aja. Oke. Doakan saya. Oke. Maka Natan pulang ke rumah. Doakan. Tuhan. Raja Daud mau bikin Bait suci. Karena ini hal kedua yang harus kami lakukan. Sebagai orang Israel. Sebagai umatmu di tanah kanaan. Hal pertama. Hancurkan Filistin. Sudah dilakukan oleh Daud. Hal kedua. Mendirikan tempat ibadah. Untuk kami beribadah kepada Tuhan. Itu yang dia mau lakukan. Kiranya Tuhan berkati. Tapi Tuhan berfirman. Natan. Wah. Natan jawab. Ya Tuhan. Berikan pesanku kepada Daud. Aku sangat menghargai cintanya kepada Tuhan. Daud begitu cinta Tuhan. Dengan bukti. Bukan cuma cinta. Oh Tuhan aku cinta. Pakai mulut. Bukan. Daud bertindak. Maka Tuhan mengatakan. Aku sangat menghargai. Tetapi bukan dia yang akan mendirikan rumah bagiku. Yang akan dirikan rumah adalah anaknya. Aku akan bangkitkan anaknya yang kemudian. Setelah dia aku panggil. Natan kaget. Tuhan. Daud tidak boleh bangun. Tidak. Waduh. Bagaimana aku sampaikan ini. Dia pasti kecewa sekali. Anaknya yang akan bangun. Tangannya penuh dengan darah. Begitu banyak ketidakadilan terjadi. Dia pernah melakukan ketidakadilan. Meskipun aku sangat menghargai cintanya kepada aku. Tapi bukan dia yang akan mendirikan rumah. Wah. Kalau begini aku harus bilang Daud. Dia pasti kecewa. Natan pun datang ke Daud. Daud lagi senang sekali. Aku harus bikin rumah. Dia panggil orang-orang yang arsitek. Paling hebat. Ahli kayu. Ahli batu. Ahli bangunan. Semua dia kumpulkan. Saudara-saudara. Kalau waktunya sudah tepat. Tuhan gerakan saya. Kita akan bangun baik suci. Kemah suci akan diganti jadi baik yang megah. Dan kita akan tahu. Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Jadi saudara-saudara siap ya. Kita akan bangun ini. Sebagai pekerjaan terakhir. PR terakhir. Yang Tuhan percayakan. Wah. Setelah dia bilang begitu. Natan sudah datang. Natan bilang. Raja. Raja. Ada Nabi Natan. Nabi silahkan naik. Gak mau gak mau. Ayo. Kasih pidato. Ke para ahli bangunan. Jangan. Sini dulu. Wah. Nabi panggil saya. Sebentar ya. Saudara-saudara. Saya mau bicara dulu dengan Nabi Natan. Maka Daud turun. Tanya. Ada apa? Raja Daud boleh bicara sebentar. Ini harus bicara baik-baik. Oh. Aku lagi pertemuan. Sudah tunda dulu pertemuan. Ini lebih penting. Oh ya. Wah. Aku harus dengar. Oke. Maka orang-orang disuruh pulang dulu. Oke orang-orang silahkan pulang dulu ya. Nanti saya hubungi lagi. Kalau kita sudah siap membangun. Lalu Natan bicara sama Daud setelah orang-orang pulang. Raja Daud Tuhan sudah berfirman kepadaku. Niatmu membangun rumah adalah baik. Tapi Tuhan tidak izinkan engkau yang bangun. Hah. Daud kaget sekali. Tapi itu kan PR Tuhan percayakan kepada Israel. Benar. Tapi bukan cuma kepadamu. Anakmu yang akan bangun baik suci. Oh anakku akan bangun baik suci. Ya. Anakmu yang akan bangun. Oh anakku ya. Aku gak bisa ya. Gak bisa. Kenapa ya. Tanganmu penuh dengan darah. Banyak ketidakadilan terjadi. Oh iya aku sadar. Kalau begitu. Aku mau doa. Supaya Tuhan berkati dengan anak yang penuh hikmat. Baik Raja Daud. Tapi kalau aku siapkan bahan boleh kan. Tuhan tidak larang aku kumpul kayu yang paling mahal. Batu yang paling bagus. Boleh toh. Silahkan lakukan. Tuhan. Tapi engkau tidak akan bangun. Oke baik. Terima kasih Nabi Natan. Daud tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Karena engkau tetap mau memakai anakku. Untuk mendirikan kerajaan bagiku. Wah. Lalu Nabi Natan lanjutkan pesan dari Tuhan. Tuhan ku Raja. Tuhan berfirman lagi kepadaku. Oh iya apa. Yaitu karena engkau begitu giat untuk Tuhan. Aku akan bangkitkan seorang anak bagimu. Dan aku akan pelihara tahta kerajaanmu kokoh selama-lamanya. Wah Daud terhibur sekali. Tuhan. Engkau sudah kasih berkat begitu banyak. Engkau masih mau kasih berkat lagi. Engkau begitu baik. Maka Daud sangat bersyukur untuk hal ini. Dan setelah dia tua. Dia bicara kepada anaknya yaitu Salomo. Salomo. Tuhan larang aku bangun baik. Tapi engkau harus bangun. Setelah aku mati. Bangunlah baik. Peliharalah kebersihan tanganmu. Oh Papa. Aku akan pelihara. Aku akan jaga supaya seluruh kerajaan ini damai. Seluruh kerajaan adil. Aku tidak mau kotori tanganku dengan darah. Aku akan adil. Aku akan hukum orang yang bersalah. Dan aku akan berikan upah orang-orang yang setia. Iya. Aduh ada banyak orang tidak setia yang harus disingkirkan dari kerajaan ini. Panglimaku sendiri. Panglima. Yoab. Sudah kerjakan banyak hal yang jahat sekali. Engkau harus hukum dia. Orang-orang jahat di tengah kerajaan kita. Harus enggak hukum. Salomo berjanji. Baik. Papa. Kalau aku sudah jadi raja. Aku akan bersihkan kerajaan ini. Dari orang-orang jahat. Baru setelah itu. Aku akan kerjakan PR kedua. Yang Tuhan berikan kepada Israel. Yaitu ibadah. Membangun baik. Maka Salomo. Setelah jadi raja. Setelah Daud mati. Kerjakan tugas yang Tuhan percayakan. Dia singkirkan orang-orang jahat. Dia hukum mati orang-orang yang jahat pada zaman Daud. Daud itu tidak berani hukum mati. Karena Daud hatinya terlalu penuh dengan kelembutan sama teman sendiri. Temanku aku tidak berani larang. Temanku sudah salah. Aku sungkan mau tegur. Kalau musuh aku berani. Kalau teman sendiri aku sangat ragu. Apakah aku harus tegur atau tidak. Karena Daud terlalu lembek. Tidak mau bertindak kepada orang-orang di dalam keluarganya sendiri. Maka dia mendapatkan banyak sekali kesulitan. Tetapi Salomo tidak demikian. Salomo bertindak tegas. Hukum orang yang harus dihukum. Maka kerajaan itu jadi bersih. Salomo memerintah dengan baik sekali. Maka dia siapkan mendirikan rumah bagi Tuhan. Dia diskusi dengan banyak orang. Termasuk dua orang nabi yang sangat penting. Nathan dan Ido. Dua orang nabi pada saat itu. Salomo kumpulkan mereka. Aku harus bangun baik. Nathan mengatakan, Ya Tuhan ini memang yang Tuhan percayakan kepada Tuhan. Nabi Ido bagaimana menurutmu? Nabi Ido mengatakan, Ya Tuhanku. Tuhan memang berfirman demikian. Maka Salomo sangat ingin tahu. Bagaimana harus bangun baik. Salomo ingin baik itu mencerminkan taman Eden. Tapi juga mencerminkan keadaan. Kalau Tuhan sudah pulihkan semua. Bukankah baik itu artinya Tuhan berkenan hadir? Bukankah baik berarti Tuhan akan perbaiki semua yang kacau di dunia ini. Dan mendirikan kerajaannya di tengah bumi? Bukankah itu artinya baik? Maka Salomo pelajari kitab suci dengan baik sekali. Dia terus belajar, belajar, belajar. Sampai dia sadar. Waduh. Aduh. Baca lagi. Dia baca lagi. Waduh. Saya harus panggil Nabi. Eh tolong panggil Nabi Nathan dan Nabi Ido. Maka tentaranya cari Nabi Nathan dan Nabi Ido di rumah. Wah gak ada. Lagi dimana ya? Mungkin mereka sedang pergi memberitakan firman. Setelah ketemu Nabi Nathan dan Nabi Ido diminta datang. Nabi Nathan dan Nabi Ido sangat heran. Kenapa kami diminta datang? Raja Salomo menemukan sesuatu dalam kitab suci. Dia harus bicarakan dengan kalian berdua. Oh baik. Maka mereka datang. Salomo sedang sangat murung wajahnya. Nabi Nathan dekati. Raja kenapa? Ada hal yang kita luput selama ini. Wah semua kaget. Apa itu Raja? Tolong duduk Nabi Nathan. Tolong duduk Nabi Ido. Aku sudah baca kitab suci. Aku baru sadar dalam kitab suci. Baiknya Tuhan itu seluruh dunia. Bukan cuma rumah ini. Oh begitu ya? Wah Nabi Nathan dan Nabi Ido sangat kagum. Karena ketelitian Salomo untuk membaca Taurat. Salomo baca Taurat dan dia sadar. Tuhan ingin seluruh bumi jadi baiknya. Nabi Nathan dan Nabi Ido mengatakan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan akan panggil bangsa-bangsa. Untuk berbagian di dalam baik. Kalau gitu baik yang aku bikin apa dong? Wah Salomo bingung. Nabi Nathan dan Nabi Ido mau bicara. Tapi Tuhan larang. Nabi-Nabi tenang. Biar Salomo cari dalam kitab suci. Maka Nabi Nathan dan Nabi Ido tetap tenang. Tidak beritahukan jawabannya. Dan mengatakan. Tuhan engkau dapat hikmat dari Tuhan. Begitu besar. Carilah jawabannya. Engkau akan dapat. Oke baiklah. Maka Salomo terus lidiki Taurat dan dia sadar. Bahwa kemah suci itu adalah contoh dari Tuhan. Untuk pekerjaan yang Tuhan akan kerjakan sendiri. Pekerjaan apa? Pekerjaan membuat seluruh bumi jadi tempat kudus. Wah jadi tempat kudus bukan cuma kemah. Bukan cuma baik suci. Tempat kudus adalah seluruh bumi. Tuhan akan kerjakan itu. Tapi apa gunanya ada baik suci di tengah-tengah Israel? Salomo bingung. Haruskah aku bangun baik? Tetapi Tuhan mengatakan harus. Kenapa harus Tuhan? Kalau seluruh baik adalah seluruh bumi. Tuhan mengatakan harus ada. Karena engkau bertugas untuk mendirikannya. Nanti anak Daud yang akan Tuhan bangkitkan. Nanti dia yang akan dirikan baik yang adalah seluruh bumi. Wah Salomo sekarang sadar. Bukan dia anak Daud yang utama. Salomo menjadi sadar dan di rendah hati. Tuhan aku memang bijaksana. Tapi aku adalah anak Daud yang awal. Nanti akan datang anak Daud yang lain. Lebih besar dari aku. Dialah punya hikmat yang tidak terbatas. Aku ini kecil. Tetapi anak Daud yang itu akan menjadi besar. Maka Salomo tulis di dalam kitab hikmat. Di dalam kitab hikmat Salomo tulis banyak sekali hikmat. Salah satunya dia tulis. Tuhan menciptakan bumi dengan hikmat. Hikmat adalah yang Tuhan pakai untuk menciptakan segala sesuatu. Hikmat bersama dengan Tuhan pada awalnya. Dan Tuhan menjadikan segala sesuatu dengan hikmatnya. Waktu Salomo tulis, Salomo kagum. Tuhan akan bangkitkan anak Daud yang lain. Bukan aku yang lain. Untuk menjadikan seluruh bumi jadi tempat suci. Salomo sangat kagum kepada Tuhan. Maka dengan gembira dia beritakan ini. Dia cerita ke keluarganya. Anak-anakku, kamu tahu tidak? Tuhan sudah berfirman kepada papa saya. Kepada kakekmu yaitu Daud. Dia akan bangkitkan anak Daud setelah dia mati. Berarti bukan aku. Akan ada anak Daud yang jauh lebih hebat daripada aku. Akan Tuhan bangkitkan. Puji Tuhan. Mari kita menyanyi. Memuji Tuhan karena hebatnya Tuhan memberikan janji demikian besar. Semua kagum. Tapi ada satu orang namanya Rehabeam. Dia dengar dan dia pikir. Dialah anak Daud itu. Bukan papa. Berarti aku. Daud sudah mati. Nanti kalau aku jadi raja. Akulah yang akan bikin seluruh bumi jadi baik. Wah Rehabeam jadi GR. Aku lebih hebat dari Salomo. Akulah anak Daud itu. Padahal maksud Salomo bukan Rehabeam. Salomo terus berbicara. Tuhan akan bangkitkan anak Daud nanti. Rehabeam bilang. Nah itu saya. Padahal bukan. Nanti akan datang. Siapa nanti itu? Yesus Kristus. Bukan yang lain. Yesus Kristus satu-satunya. Yesus Kristus yang akan mendirikan seluruh bumi jadi milik Tuhan. Tapi Rehabeam tidak sadar. Maka ketika Salomo bilang Tuhan akan bangkitkan. Rehabeam bilang. Rehabeam bilang. Nah itu saya. GR nya bukan main. Sehingga ketika Salomo menjadi tua. Rehabeam sudah tunggu-tunggu. Kapan aku jadi raja ya. Kapan aku boleh jadi raja. Papa kalau sudah mati baru aku jadi raja. Tunggunya lama sekali. Salomo sudah tua dan akhirnya mati. Setelah Salomo mati. Rehabeam jadi raja. Rehabeam bangga sekali. Papaku pernah bilang. Aku lebih hebat dari dia. Wah semua orang kaget. Kapan papamu bilang itu? Ah kamu gak tau sih. Waktu makan. Waktu aku masih kecil. Papaku bilang. Akan ada keturunan Daud yang lebih besar dari Salomo. Itu aku. Yakin. Yakin. Pokoknya aku. Bukan Salomo. Rehabeam jadi begitu sombong. Dan dia mengagumi semua hal dari dirinya. Dia pikir dialah yang paling hebat. Paling besar. Paling kuat. Paling mungkin bikin seluruh kerajaan. Menjadi milik. Menjadi tempat suci. Dialah orang hebat itu. Maka dia dengan bangga menjadi raja. Dan dia lihat bangunan baik suci. Dia kagum sama bangunan baik suci. Dan dia mengatakan. Aku akan bikin seluruh bumi jadi baiknya Tuhan. Akulah anak Daud. Yang akan kuasai seluruh bumi. Kerajaanku akan sampai ujung. Sampai seluruh bumi. Menjadi milik aku. Maka Rehabeam baca dari tulisan-tulisan Salomo dan Daud. Dia baca masmur Daud. Ketika Daud mengatakan. Anakku engkau. Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah. Dan bangsa-bangsa akan diberikan kepadamu. Rehabeam. GR lagi. Ini saya. Akulah raja terbesar. Di seluruh Israel. Lalu dia baca dari tulisan-tulisan Salomo. Dia kaget. Papanya tulis hal yang aneh. Loh. Aneh apa? Di dalam tulisan Salomo. Salomo mengatakan. Rumah yang ku buat untuk Tuhan. Adalah tempat Tuhan berdiam di dalam kekelaman. Hah? Ini papa lu nulis apa sih? Lalu dia baca lagi tulisan Salomo. Dia tanya sama Nabi. Nabi Natan. Tolong jelaskan kepada saya. Ini maksudnya apa? Natan baca. Kemudian mengatakan. Anakku. Ini artinya. Rumah yang dibuat ini. Hanyalah rumah yang kecil. Bukan rumah utama. Rumah utama akan Tuhan jadikan di seluruh bumi. Lewat keturunan dari Daud. Nah keturunan Daud saya kan. Wah Natan sedih sekali. Ini anak sombongnya bukan main. Bukan engkau Tuhan. Gak mungkin. Kamu Nabi palsu. Pasti saya. Ya sudah terserah. Nabi Natan sedih sekali. Dan Rehabiam makin lama makin sombong. Tapi Tuhan sudah berniat akan menghukum Rehabiam. Ada satu orang namanya Yerobeam. Sudah kumpulkan seluruh suku Israel. Dia bicara sama pemimpin-pemimpin dari suku-suku lain. Pertama dia cari pemimpin suku Efraim. Hei. Pemimpin suku Efraim. Maukah kamu terus tunduk sama Daud? Bukankah Daud pengikut suku Yehuda? Bukankah dia adalah keturunan satu saja dari keturunan dari Yaakub? Bukankah anak utama itu Yusuf? Bukankah Yusuf punya dua anak yaitu Efraim dan Manasyeh? Bukankah Tuhan berkati Efraim lebih daripada Manasyeh? Mana Efraim? Kenapa bukan kamu yang jadi raja? Kenapa keturunan Yehuda jadi raja? Mengapa kamu harus berontak? Wah keturunan Efraim sangat senang. Iya ya. Mesti kita jadi suku paling utama. Kenapa mesti ikut sukunya Daud? Mari biar Daud urus rumahnya sendiri. Kita akan urus seluruh kerajaan ini. Lalu Yerobeam gerak lagi. Pergi ke suku lain lagi. Ke suku Manasyeh. Dia pergi lagi ke suku-suku lain. Terus bikin goncang. Dia pergi ke suku di luar dari sungai Yordan. Terus bikin gerakan. Sehingga banyak orang mulai ikut dia. Kemudian dia mau bikin emosi. Seluruh rakyat. Dia mengatakan saya nanti akan menghadap Rehabiam raja. Lalu minta dia untuk bebaskan pekerja-pekerja. Coba lihat. Dia mau dengar enggak? Maka Yerobeam datang menghadap Raja. Tuhanku Raja. Raja Rehabiam yang sombong ini tanya. Ya Yerobeam ada apa? Begini Tuhanku Raja. Kami ini adalah kelompok pekerja. Yang dari dulu bekerja untuk kerajaan Papamu. Papamu suruh kami bangun ini, bangun itu, bangun istana, bangun baik suci. Semua kami kerjakan. Tapi kami tidak pernah dapat bayaran yang seharusnya. Bolehkah Tuhanku perbesar bayaran untuk kami? Karena Papamu menindas kami dengan kejam. Tolong pertimbangkan ini. Yerobeam sudah tahu. Rehabiam tidak mau dengar. Dia terlalu sombong. Dia sengaja pancing supaya Rehabiam keluarkan kalimat yang bikin marah. Lalu seluruh Israel akan berontak. Wah Rehabiam dengar ini emosi. Kamu minta kelonggaran? Enak aja. Tapi tunggu. Saya minta nasihat dulu. Dia minta nasihat sama orang-orang yang sudah senior. Aku harus jawab apa sama orang ini? Ini orang sembarangan. Mau minta supaya dibebaskan. Aku Raja yang lebih hebat dari Salomo. Kalau Salomo tindas mereka. Aku akan tindas lebih keras lagi. Rehabiam galak bukan main. Dan sombong luar biasa. Maka dia tanya sama orang-orang senior. Musih ngapain? Orang-orang senior bilang. Sudah jawab yang ramah. Rendah hati. Jadilah hamba mereka. Hah? Hamba? Enak aja. Saya gak mau. Saya ini penguasa. Aku Raja lebih hebat dari Salomo. Aduh kamu gak lebih hebat dari Salomo. Salah. Tuhan sudah berfirman. Akulah Raja terbesar. Bukan kamu. Enggak. Pasti saya. Terserah kamu deh mau ngomong apa. Maka dia tanya teman-teman. Menurut kamu siapa Raja terbesar Israel? Engkau dong Rehabiam. Raja terbesar. Betul. Bagus. Menurutmu aku atau Salomo lebih hebat? Tentu engkau lebih hebat. Engkau yang lebih jago. Engkau lebih berkuasa. Bagus. Menurutmu aku harus ngapain? Sama Yerobiam. Mereka bilang. Ngomong sama Yerobiam. Tunjukkan kehebatanmu. Hancurkan dia kalau perlu. Baik. Maka Rehabiam. Jawab Yerobiam. Yerobiam. Bilang sama seluruh orang. Kalau papaku menindas engkau. Aku tindas lebih keras lagi. Kalian semua buddhaku. Aku Raja lebih hebat daripada Salomo. Ngerti gak? Kamu tunduk sama saya. Sekarang. Yerobiam marah. Dan mengatakan. Kalau begitu urus sendiri Yehuda. Kami berontak. Maka mereka memutuskan mau pindah. Tidak mau dibawah. Rehabiam. Mau dibawah Yerobiam. Yerobiam jadi Raja baru. Yang punya seluruh suku Israel. Kecuali suku Benyamin. Suku Yehuda. Dan juga suku Lewi. Mereka masih mau ikut. Tetapi yang lain pisah. Rehabiam kaget. Dia marah. Dia panggil tentaranya. Tentaraku. Tangkep Yerobiam. Begitu tentaranya mau bergerak. Seluruh Israel marah. Lawan tentara. Dan Rehabiam hampir dimatikan. Rehabiam begitu ketakutan. Dan akhirnya karena kesombongannya. Kerajaan Israel pecah. Jadi apakah sudah sampai kepada PR yang diselesaikan? Belum. Salomo sudah bangun bait. Tetapi mereka tidak menyembah Tuhan. Salomo sudah jadikan bait. Tetapi Israel jatuh ke dalam kesombongan Rehabiam. Setelah itu mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala. Mereka terus berdosa, berdosa, berdosa. Akhirnya Tuhan buang mereka. Mereka menyembah berhala. Mereka mempersembahkan anak kepada Dewa Molok. Persis seperti orang kanaan. Maka Tuhan berfirman. Kalau orang kanaan saya usir dari kanaan. Sekarang Israel jadi lebih jahat. Aku juga akan buang mereka. Maka setelah mereka dibuang. Mereka menjadi sangat sedih. Sampai Tuhan pulihkan. Mereka sadar. PR-nya belum beres-beres. PR-nya apa? Yang pertama taklukan kanaan. Sudah? Sudah. Yang kedua menyembah Tuhan. Sudah? Belum. Mereka gagal lakukan itu. Sampai kapan mereka gagal? Surat Ibrani mengatakan mereka terus gagal, gagal, gagal. Sampai kapan? Sampai muncul anak Daud yang sejati. Anak Daud yang sejati bukan Rehabiam. Anak Daud yang sejati bukan sombong seperti Rehabiam. Tapi rendah hati. Tidak lahir di istana. Anak Daud yang ini lahir di sebuah tempat yang sangat hina. Papa mamanya orang miskin. Papanya cuma tukang kayu. Mamanya masih sangat muda. Mereka belum menikah. Tapi mamanya sudah mengandung. Karena pekerjaan roh kudus. Lalu setelah anak itu lahir. Bayi itu digendong oleh ibunya yang sangat sederhana. Dibungkus dengan kain murah. Karena keluarga ini tidak mampu beli kain yang mahal. Tidak ada tempat. Mereka ada di Bethlehem karena mereka harus daftar. Untuk ada perhitungan sensus dari kekaisaran Romawi. Untuk hitung penduduk dan memperhitungkan jumlah pajak. Maka mereka harus ke Bethlehem. Karena Bethlehem tempat mereka. Lalu mereka datang ke Bethlehem. Semua rumah penuh. Permisi bolehkah nginep disini? Maaf sudah penuh. Permisi kau punya rumah cukup besar. Bolehkah kami numpang? Maaf sudah penuh. Kok semua tempat penuh ya? Mereka temukan satu rumah. Bolehkah kami numpang? Wah yang punya rumah bilang. Di bawah ada tempat ternak. Kosong. Cuma itu. Mau. Gak apa-apa disitu aja. Maka Yusuf dan Maria ada di tempat ternak. Lalu Yesus lahir di tempat ternak. Dibaringkan dimana bayi yang baru lahir ini. Setelah bayi itu dibersihkan. Dibungkus dengan kain. Ditaruh di tempat minum hewan. Di palungan. Palungan jadi tempat tidur. Supaya tidak keras. Taruh dulu jerami. Ini bayi sangat kasian ya. Miskin. Tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan mengatakan. Ini bayi adalah raja yang paling mulia. Gak usah sedih kalau miskin. Kalau Tuhan berkenan. Lebih baik daripada jadi kaya. Rehabiam sombong. Aku raja. Aku kaya. Aku punya kuasa. Tuhan tidak peduli. Tetapi Yesus Kristus yang sederhana. Tuhan pedulikan. Jangan sedih. Karena kurang uang. Jangan sedih. Kenapa aku tidak punya harta. Itu semua hal yang sangat-sangat tidak penting. Tetapi disenangi Tuhan. Itu yang jauh lebih penting. Maka Yesus Kristus lahir di keluarga sederhana. Tumbuh sebagai anak di tengah-tengah keluarga miskin. Berteman dengan anak-anak nelayan di sekitar Galilea. Bergaul dengan orang-orang yang tidak mengerti budaya yang tinggi. Teman-temannya pasti adalah orang-orang yang dididik di dalam cara yang kasar. Karena orang-orang di Nasaret adalah orang-orang sederhana. Yang kasar. Yang tidak tahu bagaimana bersikap. Yang tidak tahu bagaimana mempunyai tata kerama yang tinggi. Yesus tinggal di tengah-tengah mereka. Bahasanya mirip mereka. Logatnya logat kasar. Yang kalau didengar sama orang Judea. Aduh orang kampungan. Maka mereka menjadi kelompok yang dianggap rendah. Setelah Yesus besar. Dia memulai pelayanan. Dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Baru orang sadar. Ada Mesias sudah Tuhan kirimkan. Dan ketika Yesus melayani kemana-mana. Dia sedang menyelesaikan PR. Yang orang Israel belum bisa selesaikan. PR apa yang Tuhan selesaikan. PR membuat orang menyembah Tuhan. Mendirikan baik. Ini yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus pergi kemana-mana memberitakan Injil. Kerajaan Allah sudah datang. Akhirnya dia dimatikan di atas kayu salib. Tapi setelah dia mati. Hari ketiga dia bangkit. Baru orang sadar. Inilah pekerjaan paling hebat. Yang pernah dikerjakan oleh Tuhan. Karena sebelum dia mati. Dia pernah mengatakan. Rombak baik suci ini. Dan aku akan dirikan dalam tiga hari. Yang Yesus maksud dengan baik suci. Adalah tubuhnya sendiri. Maka pekerjaan membangun baik suci. Bukan dikerjakan oleh Daud. Bukan dikerjakan oleh Salomo. Seperti yang Salomo selidiki dari kitab suci. Yang dirikan baik. Adalah anak Daud yang nanti. Rehabem? Bukan. Tetapi Yesus Kristus. Petrus yang lahir ratusan tahun setelah Rehabem. Yang lahir sembilan ratus tahun setelah Tuhan berikan janji kepada Daud. Jadi ketika Yesus bangkit. Baru murid-murid sadar. Inilah baik suci yang dibangun. Maka Petrus berkotbah sama tiga ribu orang lebih. Akhirnya tiga ribu menjadi bertobat. Petrus mengatakan rumah Daud yang sudah hancur. Tuhan munculkan lagi. Tuhan pulihkan. Waktu Yesus bangkit. Baik suci Tuhan dirikan. Sampai dimana baik suci itu akan Tuhan perkembangkan. Sampai seluruh bumi. Maka ini yang disadari oleh penulis surat Ibrani. Penulis surat Ibrani menjelaskan kepada kita. Hei anak-anak. Tahu tidak. Bahwa baik suci sudah dirikan. Siapa yang dirikan? Tuhan Yesus. Maka saat perhentian sudah dekat. Saat akhirnya sudah dekat. Oh PRnya sudah dikerjakan? Sudah. Yesus kerjakan PR apa? Yang pertama dia membangun baik suci. Mengumpulkan umat untuk percaya kepada dia. Hal kedua. Yesus menaklukan musuh. Oh maksudnya menaklukan orang kanaan? Bukan. Menaklukan dosa, setan, dan maut. Yesus menaklukan musuh lebih besar daripada musuh Daud. Yesus menaklukan musuh yang kita tidak mungkin bisa taklukan. Mana ada raja bisa taklukan dosa? Mana ada pemimpin bisa taklukan setan? Mana ada tentara bisa kalahkan maut? Tidak ada. Tapi kebangkitan Yesus membuat dosa kalah. Membuat setan hancur. Membuat maut mati. Itu sebabnya siapa percaya kepada Tuhan Yesus? Dia sudah dekat dengan saat terakhir. Yaitu saat ketika Tuhan bikin langit dan bumi yang baru. Oh jadi Tuhan akan bikin langit dan bumi yang baru? Ya. Tuhan akan bangun langit dan bumi yang baru. Itulah pekerjaan final. Itulah perhentian itu. Maka penulis surat Ibrani mengingatkan. Tunggu ya. Sampai Tuhan perbaiki semua. Barulah itu jadi tempat perhentian. Jadi anak-anak sekalian. Sekarang kita belum menikmati tempat perhentian. Sekarang kita belum ada di dalam saat itu. Sekarang kita melayani Tuhan. Kita ikut dia. Kita harus setia. Jangan sampai jauh dari Tuhan. Jangan sampai tidak beriman. Tetapi kita tunggu kapan Tuhan mau perbaiki semua. Sekarang kita masih kalah sama dosa. Masih kalah sama maut. Masih kalah sama setan. Kita lihat dunia kita belum sempurna. Tapi nanti Tuhan akan sempurnakan semua. Anak-anak Alkitab mengatakan. Tuhan akan buat langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru. Ya. Wah kayak apa ya nanti? Bagusnya bukan main. Wah seperti apakah? Yang pertama akan ada damai. Tidak ada lagi yang hancurkan satu dengan lain. Alkitab mengatakan saking besarnya damai. Sampai singa dengan lembu. Main sama-sama. Serigala dengan domba. Duduk sama-sama. Anak kecil dengan ular. Main sama-sama. Wah enggak digigit. Enggak. Kenapa enggak digigit? Karena ini bumi yang baru. Di bumi yang baru. Di langit dan bumi baru. Tidak ada lagi penyakit. Tidak ada lagi kesulitan. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi maut. Maut sudah ditelan. Maut sudah dikalahkan oleh kebangkitan. Anak-anak sekalian. Kita menanti saat itu. Sekarang kalau kita melihat. Aduh. Masih bisa sakit. Papa mama bisa sakit. Bisa mati. Bisa mengalami hal-hal yang sulit. Kita melihat dunia kita penuh dengan kejahatan. Banyak pemimpin yang jahat. Banyak orang-orang yang maunya disogok. Banyak orang-orang yang tipu orang lain. Kita sendiri pun masih jahat. Kadang-kadang kita begitu gampang iri hati. Begitu gampang benci orang. Begitu gampang mementingkan diri. Begitu gampang jadi egois. Sehingga kita sadar dunia kita masih banyak sekali hal yang rusak. Tuhan kapan pulihkan semua. Tuhan mengatakan lewat kedatangan Tuhan Yesus. Semua akan dipulihkan. Maka anak-anak sekalian kita sedang menunggu. Menunggu apa ya? Menunggu Tuhan pulihkan segala sesuatu. Ketika keadaan sudah begitu indah dan baik. Baru kita sadar. Tuhan sudah kerjakan hari peristirahatan yang sejati. Di dalam kitab kejadian Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan memisahkan terang dan gelap. Tuhan memisahkan air. Tuhan munculkan darat. Tuhan menciptakan tanaman. Tuhan membuat ikan dan burung-burung di udara. Tuhan membuat binatang-binatang. Lalu Tuhan membangun manusia. Setelah itu Tuhan berfirman. Engkau harus beranak cucu. Penuhi bumi dan taklukan itu. Tuhan memberikan tugas kepada manusia. Yang hanya Yesus Kristus bisa selesaikan. Maka anak-anak sekalian. Kita punya pengharapan ya. Pengharapan itu apa ya? Pengharapan itu berarti keadaan baik yang baru terjadi nanti. Belum sekarang. Kalau anak-anak sakit. Jangan lupa. Belum sekarang Tuhan sempurnakan. Kita masih bisa sakit. Kita doa sama Tuhan. Tuhan kapan kesempurnaan itu tiba. Dan Tuhan akan beritahu lewat kitab suci. Kesempurnaan dari pekerjaan Tuhan. Akan tiba ketika Yesus datang kembali kedua kalinya nanti. Kapan? Gak ada yang tahu. Kita disuruh tunggu. Disuruh tunggu sampai kapan? Gak ada yang tahu. Selama menunggu mesti ngapain? Selama menunggu harus setia. Maka ini yang dikatakan di dalam ayat yang kesembilan dan kesepuluh dari Ibrani fasal 4. Masih tersedia suatu hari perhentian. Hari ketujuh sahabat bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya. Ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh. Karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Mari setia Alkitab bilang. Setia bagaimana? Setia berarti kita belajar untuk terus dengar firman. Belajar untuk makin cinta Tuhan. Belajar untuk makin mencintai sesama. Belajar untuk makin mencintai segala yang Tuhan sudah ciptakan. Tuhan ingin ciptaan ini disempurnakan. Maka anak-anak harus belajar baik-baik di sekolah. Kenapa belajar di sekolah? Oh supaya dapat nilai bagus ya? Bukan. Nilai bagus itu baik. Tetapi bukan itu yang jadi tujuannya. Aku belajar di sekolah supaya apa? Supaya tahu bagaimana melayani Tuhan di bumi ini. Bagaimana melayani Tuhan di tengah-tengah ciptaannya. Anak-anak nanti kalau sudah besar ada yang akan jadi dokter mungkin. Belajar obati orang. Belajar menjadi berkat bagi yang lain. Mungkin ada yang akan jadi pemimpin daerah. Belajar mengatur daerah supaya maju. Mungkin ada yang jadi pemimpin negara. Siapa tahu kamu jadi presiden yang mengatur seluruh negara. Mungkin ada yang jadi tentara yang pelihara keamanan sebuah negara. Mungkin ada yang jadi polisi yang berusaha untuk jaga keamanan. Mungkin ada yang jadi ahli teknologi. Ilmu teknologi untuk mengembangkan segala hal menolong manusia melakukan pekerjaannya. Waktu kita kerjakan pekerjaan kita. Kita sedang perbaiki supaya hidup di bumi ini jadi lebih baik. Kita berusaha tolong orang lain. Berusaha tolong supaya mereka semua bisa hidup dengan lebih baik. Sambil menunggu Tuhan. Kapan kau yang perbaiki semua dengan sempurna? Kapan waktunya ya? Nah sambil tunggu sambil jaga hidup. Sambil tunggu sambil setia ikut Tuhan. Setia untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Maka anak-anak sekalian belajar baik-baik sambil pikir. Aku mau jadi apa ya? Nanti kalau aku sudah besar aku harus melayani Tuhan. Sekarang aku belum bekerja tapi aku sedang siapkan diriku. Aku mau dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan sampai kapan? Sampai Tuhan sempurnakan semuanya. Anak-anak bisa bayangkan bumi yang tanpa ada yang jelek. Tanpa bencana, tanpa penyakit, tanpa penderitaan. Bumi yang sempurna ketika Tuhan pulihkan langit dan bumi ini. Itulah yang kita nantikan. Mari belajar setia dan mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan hidup sembarangan. Jangan gampang merusak. Jangan gampang emosi lalu pukul orang. Jangan menjadi orang egois yang cuma pikir diri. Jangan jadi orang yang merusak pekerjaan Tuhan. Mari belajar jadi orang yang tolong orang lain. Yang bantu, yang mempunyai kemampuan jadi berkat. Sampai nanti Tuhan datang kembali. Kalau tidak, kalau tidak berarti engkau bukan orang beriman. Ada orang-orang yang cuma pura-pura menjadi Kristen. Enggak sungguh-sungguh Kristen. Hidupnya tetap jahat. Hidupnya tetap penuh kebencian. Hidupnya tetap egois. Benci semua orang. Benci papa mama. Benci Tuhan. Benci segala hal. Itu orang-orang yang akan Tuhan buang. Jangan jadi orang seperti itu. Mari belajar ikut Tuhan. Mari belajar setia supaya kita boleh menikmati hari perhentian. Hari sabat yang akan Tuhan datangkan. Kapan ya Pak? Nanti waktu Yesus datang kedua kali. Mari menantikan dia. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur karena hari perhentian. Yaitu hari sabat akan Tuhan jadikan. Dan kami bersyukur karena Tuhan akan menyempurnakan ciptaan. Tuhan akan menyempurnakan kami. Akan menghancurkan maut. Akan menghancurkan setan. Akan menghancurkan dosa. Kami bersyukur untuk itu. Biar kami boleh menunggu bersama-sama dengan Tuhan. Menanti sampai Tuhan pulihkan segala sesuatu. Berkati kami sehingga dari kecil kami sudah mengerti bagaimana hidup bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak sangat indah kalau kita mengenal kitab suci. Mengenal berita di dalam Alkitab. Karena kita jadi tahu dunia ini dari mana menuju kemana. Lalu kita lagi hidup di zaman sekarang. Apa hubungannya dengan semua cerita itu? Ini menjadi satu kisah yang sangat indah. Membuat kita mengerti dengan jelas. Apa yang sedang kita kerjakan. Apa yang sedang kita persiapkan. Dan semuanya itu ditujukan untuk kita berbagian. Bersama-sama di dalam pekerjaan Tuhan. Meskipun anak-anak masih kecil. Tetapi semuanya adalah satu persiapan yang besar. Untuk dipakai Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu yang dikarang oleh penginjil Alicia. Berkarya di bumi milik Tuhan. Mengapa ku harus rajin belajar? Mengapa bergiat sekarang? Ternyata bukan untuk dipuji. Bukan juga demi uang. Apakah yang jadi kehendak Allah? Apakah jadi panggilanku? Ternyata ku temukan jawabnya. Saat ku baca firmannya. Berkarya di bumi milik Tuhan. Berkarya di bumi milik Tuhan. Ya lagu ini cocok sekali ya. Mengingatkan kita bahwa kita sedang melakukan persiapan. Sehingga gak boleh main-main waktu persiapan. Waktu sudah besar siap untuk dipakai oleh Tuhan. Nah anak-anak jangan lupa hari Rabu kita akan berjumpa lagi di dalam bangun boneka. Untuk seri lagu Natal. Kita akan terus membahas lagu-lagu Natal yang boleh membawa kita makin mengenal. Apa makna Natal yang sejati yang diberitakan oleh Alkitab. Jangan sampai Natal kita adalah Natal versi mall atau Natal versi buku-buku dongeng. Jangan ya. Tetapi Natal-Natalnya Alkitab. Karena yang lahir adalah Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus yang diberitakan oleh Alkitab. Nah satu lagi di dalam bulan Desember kita ada PA Anak Spesial Natal. Ya ini akan diadakan tanggal 12 Desember hari Sabtu di jam yang sama jam 1 siang. Jadi untuk khusus tanggal 12 Desember hari Sabtu jam 1 siang. Jadi masih 2 minggu dari sekarang ya. Ada PA Anak Spesial Natal. Nanti kita akan jumpa di acara spesial ini. Demikian pengumuman dari kami. Nah kita akan menutup dengan lagu ini satu kali lagi. Dan kita akan menutup seluruh PA Anak kita pada siang hari ini dengan doa. Menapa ku harus rajin belajar? Menapa bergiat sekarang? Ternyata bukan untuk dipuji. Bukan juga demi uang. Apakah yang jadi kehendak Allah? Apakah jadi panggilanku? Ternyata ku temukan jawabnya saat ku baca firmannya. Berkarya di bumi milik Tuhan. Berdaku dalam pekerjanya. Terjuang untuk kerajaannya di bumi seperti di surga. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga kami sangat bersyukur. Karena ketika kami melihat cerita Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab. Kami menjadi memahami bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah dan agung. Yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Dan kami sangat bersyukur karena kami boleh dimasukkan di dalam ceritanya Tuhan itu. Kami masih diberi kesempatan dalam anugerah Tuhan untuk berbagian di dalamnya. Dan kami yang masih kecil ini kami diberikan kesempatan untuk bersiap-siap mempersiapkan diri. Supaya kami mempunyai hidup yang boleh dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan kami sangat bersuka cita atas berita firman pada hari ini. Dan kiranya ini menuntun kami di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam kami belajar, di dalam kami sebentar akan ujian akhir semester. Kami tahu untuk apa kami belajar karena kami mau bersiap dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan Juru Selamat dan Raja kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak sampai jumpa Sabtu depan jam 1 siang. Daaaah.